Bongkar bobroknya dokrin panji gumilang, eksuali santri alzaitun akui dirinya kerap diteror mau dibunuh. Tapi saya tahu itu dari orang dalam, ya kepada panji gumilang, saya mohon dengan sangat Anda kasihanilah generasi muda bangsa Indonesia, jangan sampai terlalu larut, lebih lama lagi mereka rusak gara-gara paham materialisme yang ditanamkan dengan doktrin-doktrin membawa-bawa galil-galil Al-Quran, agar mereka juga mempunyai masa depan yang lebih cerah dan pertanggung jawabannya itu adalah dunia akhirat, segeralah bertaubat, segeralah meminta maaf kepada umum. Iya menurut saya harus dilindungi, karena begini ya, itu bisa saja nanti ada orang dalam menghabisi dia, dan itu bisa terjadi, dan itu gampang, makanan gitu ya, makanan, kemudian kalau Pak Susnodo Aji bilang AC, karena banyak orang mati hanya doktasi kan di mobil di mana, itu bisa dimasukkan dari situ, oleh sebab itu itu harus dilindungi betul, itu LPSK, supaya diberi akses yang cukup untuk mendampingi dan melindungi. Ini tidak harus diserahkan oleh porli ke LPSK, tapi aksesnya supaya cukup, ini saksi kunci ini, saksi utamanya di dia ini, akan menentukan segala putusan. Tentu ini sangat mengerikan, sebuah pondok pesantren yang sangat identik adalah tempat yang mungkin menurut saya sangat suci, tempat untuk mengedukasi. Tapi kenapa ada kasus pelecehan seksual di sana? Ada kasus pemerkosaan di sana? Kenapa sebuah pondok pesantren bisa dijadikan sebagai ladang politik? Saya berharap bahwa kita mampu untuk melihat pondok pesantren itu seperti apa, rekam jejak pondok pesantren itu seperti apa, orang-orang di dalam pondok pesantren itu seperti apa. Ini adalah pekerjaan berat bagi kita orang tua yang hendak menitipkan anak kita di pondok pesantren, agar kasus yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun itu tidak menimpah pada buah hati tersinta kita. Ex-wali Santri Al Zaitun, Leni Siregar meminta Panji Gumilang segera bertobat atas doktrin dan ajaran-ajaran menyimpang yang diajarkan kepada para Santri Al Zaitun. Leni Siregar juga berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas terhadap proses hukum yang saat ini menjerat Panji Gumilang. Kepada Panji Gumilang, kasihanilah generasi-generasi muda bangsa ini, jangan sampai berlarut-larut, umur juga sudah tua, segeralah bertobat Panji, segeralah meminta maaf kepada umat. Kata Leni, dikutip pojoksatu.id di akun Youtube Metro TV, Jumat 21 Juli 2023. Leni juga mengaku tidak paham dengan jalan pikiran dan doktrin Panji Gumilang yang kerap membawa bahwa dalil Al-Quran hanya untuk materi semata. Ia lantas memperingati wali Santri yang masih terdokrin di NII, agar segera kembali ke jalan yang benar. Gara-gara faham materialisme yang ditanamkan Panji, dengan doktrin-doktrin membawa dalil Al-Quran agar mereka juga mempunyai masa depan yang terarah kejarnya. Kepada orang dalam, ini bukan NII yang asli, silahkan dipelajari. Bukunya juga sudah banyak di online, tuturnya lagi. Selain itu, Leni akui selama dirinya diundang ke beberapa televisi nasional, ia kerap mendapat komentar ancaman hendak dibunuh. Namun Leni mengetahui bahwa ancaman itu datang dari orang-orangnya Panji Gumilang. Hal itu diketahuinya lantaran dirinya pernah menjadi bagian anggota NII di Al-Zaitun. Ancamannya nyawa, itu ada dari komentar di Youtube. Entah itu dari dia atau serius, sempat bilang 10 juta itu murah untuk satu nyawa, ujarnya. Komentarnya, saya tak tahu dari siapa, tapi saya tahu itu dari orang dalam. Saya juga pernah di posisi mereka, jadi saya tahu ya, tambahnya lagi. 6 bulan investigasi Al-Zaitun, 111 santri asal Malaysia ditarik pulang. Dugaan kesesatan di pondok pesantren Al-Zaitun sudah sampai ke negara tetangga, Malaysia. Rupanya pihak kementerian agama atau kemenang Malaysia sudah pernah menerjunkan tim investigasi pada 2022 lalu. Respon cepat pemerintah Malaysia itu dikarenakan ada santri asal Malaysia yang mondok di Al-Zaitun. Sehingga pemerintah tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap santri yang diharapkan menjadi generasi penerus di negeri jiran itu. Ketua Forum Ulama Umat Indonesia, FUUI, Yayi Haji Atian Ali menuturkan, Saat itu kabar kesesatan Al-Zaitun yang berafiliasi dengan negara Islam Indonesia atau NII KW9 membuat pemerintah Malaysia khawatir. Mereka membentuk tim dan melakukan investigasi selama 6 bulan. Hasil dari investigasi mereka benar bahwa Al-Zaitun mengajarkan ajaran sesat kepada santri-santrinya. Akhirnya, 111 santri asal Malaysia itu ditarik oleh negara Malaysia. Bahkan santri Malaysia di ultimatum segera pulang. Kalau tidak mau pulang, nantinya tidak bisa masuk kembali ke Malaysia. Yang saya baca seperti itu, katanya di Jakarta, Jumat 28 Juli 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya juga turut melakukan investigasi. Hasilnya sama dengan temuan tim dari Malaysia. Menurutnya, tim menemukan fakta dari pengakuan para korban yang membuat para orang tua stres. Bahkan ada beberapa korban sampai gila. Karena mereka diakinkan oleh NII KW9 bahwa semua orang di luar kelompoknya itu kafir dan sesat, termasuk orang tua. Karena dianggap kafir, maka halal darah dan hartanya. Banyak dari para korban itu yang mengaku bahwa pernah mencuri minimal harta orang tua. Mereka disebut sebagai warga negara atau anggota NII KW9 yang telah dibayar. Kami kaget ya, ucap dia. Ia pun tak merasa heran bila kini Al-Zaitun kembali ramai jadi perbincangan. Segala penyimpangan seperti bercampurnya pria dan wanita di saat sholat, dikemandangkannya salam dan lagu Yahudi, bukan hal yang baru. Yang kami punya data-data hasil investigasi tergait ajaran sesat. NII KW9 ada sembilan ajaran sesat. Salah satu diantaranya, haji tidak wajib kecuali tingkat maskul. Maskul itu pejabat, setikat gubernur. Itu baru wajib haji, dibawahnya enggak, ujar dia. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! 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 Tidak!